Setelah lebih dari satu jam menggelar pertemuan tertutup di gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PBNU Syed Akhil Siraj menegaskan jika pihaknya tetap netral dalam pemilihan Capres-Cowapres pada Pilpres mendatang. Sementara Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar mengaku jika Jokowi masih belum menentukan sosok pendampingnya, sehingga dirinya masih berharap dapat dipilih. Pertemuan tertutup antara Ketua Umum PKB dan sejumlah Kiai NU gedung PBNU Senen Jakarta Pusat pada Rabu Petang berakhir sekitar satu jam. Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar mengatakan pertemuan ini hanya sebatas celaturahmi, namun dirinya juga tidak menampik adanya pembicaraan terkait Pilpres 2019. Cahimin membenarkan jika dirinya telah dipanggil ke istana negara oleh Presiden Jokowi, namun ia enggan membeberkan pembahasan terkait pertemuannya itu. Ya konsolidasi rutin setiap saat kita soan Rada Kiai Syed, soan Kiai Ma'ruf, bicara tentang perjuangan Ahlu Sunnah, tidak saja biasa. Pilpres tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Robikin ya. Sampai tadi belum jelas ya Pak calon lapresnya. Saya tadi ketemu Pak Presiden, baru saja keluar dari istana, dan sampai ketik ini belum diputus oleh Bapak. Sementara itu Ketua Umum PBNU Syed Akhil Siraj mengungkapkan, pihaknya tidak akan memberikan dukungan kepada salah satu capres maupun cowok pres. Pasalnya menurut Syed, PBNU bukanlah partai politik. Menanggapi keinginan Cak Imin untuk menjadi pendamping Joko Widodo pada Pilpres mendatang, Syed Enggan berkomentar banyak. Ilinya pun memastikan jika PBNU akan bersikap netral. Sedangkan terkait sosok Mahfud MD diakui Syed Akhil, jika Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU, seperti PMII ataupun IPNU. Syed juga mengatakan jika kedekatan Mahfud dengan NU hanya sebatas kultural, dan menyebut latar belakang keluarga Mahfud berasal dari kalangan NU. Menjadi kader NU, ketua PMI, IPNU, pernah di IPNU, apa penerbangan di PMI, nggak pernah, belum pernah. Walaupun background keluarganya NU, secara kultural NU, tapi belum pernah menjadi aktivis NU. Beda dengan Nesekce nih, aktivis IPNU. Sehingga itu yang mendukung, Pak, PBNU. Dukung, partai politik yang mendukung itu. Kalau NU kan mendoakan, NU kan bagian gitu. Istiqhosa, NU bagian.